Cek, tes, Ojan. Oke, lancar. Oke, satu minggu nih ya, Bang Ojan nyari-nyari fitur yang bernama Hardware Acceleration Rendering. Anjir, soal inggrisnya? Ternyata fiturnya itu ada di depan mata Bang Ojan. Jadi, entah kenapa Bang Ojan itu lagi ngidam pengen bahas fitur Hardware Acceleration Rendering ini. Jadi, apa fitur ini penting? Nah, sekarang tekan dulu subrek, soalnya Bang Ojan bakalan bahas detail di video ini, Jom. Gimana nggak kesel ya, Jom? Main game di hape kentang, itu rendernya kasar banget, Jom. Bahkan sering nge-freeze, apalagi kalau misalkan sampai force close. Kejadian ini pasti sering kalian alamin, kan? Nah, Bang Ojan nemu di salah satu forum yang bahas tentang rendering. Ternyata setelah Bang Ojan cari tahu di situs Android Studio, fitur Hardware Acceleration Rendering itu bisa mempengaruhi FPS di saat kita bermain game, Jom. Akhirnya, Bang Ojan udah bisa tidur nyenyak, Jom. Bahkan, bahari ngacai. Why? Kenapa, Bang? Soalnya fitur ini udah Bang Ojan temuin, Jom. Dan beberapa fitur dari hardware GPU ini sempat Bang Ojan cari tahu settingannya. Jadi, di video hari ini, topiknya tentang Hardware Acceleration Rendering. Cuma di bagian rendering aja, Jom. Bang Ojan nggak akan bahas topik lain dan nggak akan nyangkutin sama topik lain, Jom. Jadi, biar kalian bisa lebih mudah paham di bagian fitur rendering ini. So, fitur Hardware Acceleration Rendering ini bisa kalian akses di setelan opsi pengembang, Jom. Cuma untuk versi Android 8, 9, dan 10 itu mungkin ada beberapa perbedaan setelan. Nanti Bang Ojan bakalan jelasin. Kalau bisa untuk Android 10, 11, dan 12 itu setelannya sama. Ya, mungkin kalian tahu ya, game zaman sekarang itu hampir rata-rata sudah menggunakan grafik 3 dimensi, Jom. Ada yang menggunakan plugin Unity, ada juga yang menggunakan game engine. Nah, bakalan berbeda jauh sama game-game pas jamanan Android Jelly Bean. Nah, jamanan sekarang ya, game po aja itu udah bisa makan dan mandi. Bahkan udah bisa bilang, nyah, 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 nyah. Lah, game po jamanan dulu. Jangan kan makan sama mandi, Jom. Disuruh tidur aja, itu malah pelongak-pelongak, Jom. Udah kayak ayam kena penyakitnya telok. Jadi konsepnya, game jamanan sekarang itu lebih mengandalkan kecepatan rendering GPU dibanding ukuran RAM atau kecepatan CPU. Tapi ya, di sisi lain, kalian jangan mengabaikan ukuran RAM dan kecepatan CPU juga. Nah, sedangkan di bagian settingan hardware acceleration rendering, default-nya adalah offline, Jom. Atau rendering menggunakan software. Nah, makanya, di saat kita bermain game, kualitas gambar dan laju FPS itu sedikit lebih kasar. Nah, bahkan Bang Ojan sempat nemu di forum Android Studio yang membahas tentang jenis rendering. Ternyata nih ya, jenis rendering yang paling sempurna untuk kualitas laju FPS adalah SKIA. Bebas ya, kita bisa menggunakan SKIA GL atau SKIA VK. GL itu open GLS, sedangkan VK itu adalah Vulkan. Nah, sayangnya untuk SKIA Angel itu belum Bang Ojan cari. Semoga aja dalam waktu dekat, rendering SKIA itu lebih banyak varian lagi, Jom. Oke, semoga aja dengan pembahasan singkat dari Bang Ojan, itu bisa mudah kalian mengerti, Jom. Nggak bingung, apalagi sampai mual-mual. Kalau misalkan mual-mual mah, periksa aja ke bidan terdekat, Jom. Jadi kesimpulannya, kita harus gimana nih, Bang? Nah, yang perlu kalian lakuin adalah mengaktifkan ketiga fitur yang ada di video, yaitu Force GPU Rendering, Force 4x MSAA, dan Disable Hardware Overlay. Nah, buat akses fitur ini, kalian buka aja pengaturan, kemudian cari tentang Telepon, Jom. Nah, selanjutnya, klik aja 7 kali build number, kemudian pilih sistem, pilih setelan lanjutan, dan kalian bakalan melihat fitur opsi developer atau opsi pengembang. Nah, mungkin kalian yang nonton video ini pasti bakalan nanya, kenapa harus diaktifkan, Bang? Bukannya ketiga fitur itu kalau misalkan kita aktifkan, gamenya bakalan makin nge-lag. Ketiga fitur ini jika kita aktifkan, emang bisa bikin nge-lag. Tapi, itu buat hape Android jaman dulu, Jom. Ya, kalian tau kan, hape Android jaman dulu itu chipsetnya apaan? Snapdragon 400 dan pake Adreno 200. Ya, pasti bakalan nge-lag kalau misalkan Force 4x MSAA itu diaktifkan. Nah, sedangkan hape Android yang sekarang ini banyak dipake, udah pada pake Snapdragon 660, Adreno 510. Jadi, kalian butuh fitur ini, Jom. Soalnya game 3 dimensi yang jaman sekarang itu butuh MSAA yang tinggi. Jadi, biar si FPS-nya itu bisa stabil. Kalau misalkan ada pilihan lain, ya lebih enaknya menggunakan Force 8x MSAA. Tapi ya, sayangnya nggak ada. Ya, mungkin sebagian device itu nggak ada fitur Force GPU Rendering. Bener kan? Punya kalian pasti nggak ada kan? Nah, fitur Force GPU Rendering ini sudah diterapkan di Android 10, 11, 12, sampai yang lebih baru. Jadi, untuk Android-Android versi terbaru itu sudah menggunakan GPU buat komposit layar. Makanya kan, hape Android yang menjalankan Android 9 ke atas, itu scrolling-nya lebih halus dibanding Android 9 ke bawah. Jadi, untuk Android 9 ke atas, cukup aktifkan 2 fitur yang ada di bawahnya, Jom. Untuk tambahannya, kalian bisa mengganti rendering menjadi SKIA di video ini, Jom. Jadi, Mbak Ojan nggak akan jelasin kedua kalinya. Nah, soalnya topik yang Mbak Ojan bahas dari awal itu nggak akan kerasa efeknya tanpa kita merubah rendering ke SKIA. Oke, jadi segitu aja yang bisa Mbak Ojan jelasin. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang topik di atas, ya silahkan kirim aja komentar, Jom. Atau yang punya masalah lebih serius, silahkan kunjungi aja grup telegram yang ada di kolom deskripsi. Oke, thank you.